Intro 10 Desember 1964 164 General Urib Sumuharjo ditetapkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan berdasarkan Kepres No. 314 tahun 1964 General Urib Sumuharjo sangat berjasa dalam pembentukan tentara Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan bersama Panglima Besar General Sudirman Dirinya merintis dan membangun Angkatan Perang Republik Indonesia yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia General Urib Sumuharjo yang bernama lengkap Raden Urib Sumuharjo ini barangkali kalah populer dari Panglima Besar General Sudirman Kendati pada kenyataannya, Urib adalah penyusun organisasi tentara dengan membentuk Markas Besar Tentara atau MBT di Yogyakarta Urib berupaya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan kelompok militer yang terpecah belah di Indonesia General Urib Sumuharjo lahir di Sindurjan, Purworejo, Jawa Tengah pada 22 Februari 1893 Berkiprah di dunia militer sebenarnya bukan menjadi cita-cita seorang Urib Sumuharjo kecil Cita-cita seorang Urib Sumuharjo kecil sebenarnya ingin menjadi pegawai pemerintahan sehingga ia menempuh pendidikan di Osvia atau sekolah calon pegawai pemerintahan di Magelang tetapi saat menjalani pendidikan calon pegawai di Osvia timbul dorongan dari dalam dirinya untuk menjadi seorang tentara karena itulah ia memutuskan keluar dari Osvia kemudian masuk sekolah militer di Jakarta pada tahun 1913 ia lulus dari sekolah tersebut dengan menyandang status sebagai perwirah teladan karena nilai yang diperolehnya sangat bagus setelah lulus dari sekolah militer ia kemudian menjadi salah satu tentara di KNIL saat masuk KNIL berpangkat letnan 2 ia pernah ditempatkan di Kalimantan dan Padang Panjang Sumatera Barat sebagai seorang perwira ia dinilai cukup berhasil terutama dalam tugas-tugas patroli hingga kemudian ia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mencapai pangkat mayor dalam KNIL namun ia tidak menyetujui semua tindakan pemerintah jajahan seperti diskriminasi di Banjarmasin ia memprotes peraturan yang melarang perwira Indonesia memasuki kamar bola di balik papan Uri pun menantang peraturan yang melarang orang-orang Indonesia naik kereta api milik BPM memasuki zaman kemerdekaan Uri semua harjo mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tentara usul itu pun disetujui kemudian berdirilah tentara keamanan rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 dan tanggal 5 Oktober kemudian ditetapkan sebagai hari jadi TNI pada 15 Oktober 1945 Uri semua harjo pun kemudian diangkat menjadi kepala staf umum TKR dengan pangkat legend dalam posisinya sebagai pimpinan tertinggi TKR Uri semua harjo terus berupaya menyempurnakan keorganisasian tentara hingga kelak TKR berkembang menjadi tentara nasional Indonesia atau TNI pada tahun 1948 Uri semua harjo mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala staf umum TKR hal itu karena ia tidak setuju dengan perjanjian Renville yang dianggapnya banyak merugikan Indonesia namun kemudian ia diangkat sebagai penasihat militer Presiden Soekarno setelah melewati berbagai perjalanan panjang semasa hidupnya termasuk kiprah pentingnya dalam dunia kemiliteran General Uri sumuharjo wafat pada tanggal 17 November 1948 jenasahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta sebagai penghargaan atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara pemerintah pun telah menganugerahinya gelar pahlawan pembela kemerdekaan